Lupa pasangannya, lupa anaknya, lupa keluarga Yang ada di dalam pikirannya adalah seneng, tresno Karena dipaksa tadi, sukmah dia sudah merasa diikat dan dipenjara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salam rahayu setelur semuanya Yang sekarang sedang menyaksikan video saya di kesempatan kali ini Nah, ini saya akan menyampaikan informasi Kemudian memberikan arahan kepada jendangan semua Ini sedikit berbeda dengan biasanya Biasanya kita menggunakan tema-tema yang ada hubungan dan kaitannya dengan agaman spiritual Nah, ini ada kaitan dengan agaman spiritual yang digunakan untuk masalah yang terjadi Ini dari seminggu ini saya mendapatkan WA yang banyak Kemudian DM Instagram mengenai permintaan Ini masalah saya ini Nah, ini ada hubungannya dengan ini Urusan sukmah seseorang yang kena pengaruh dari luar Secara gambarnya gini, kita kasih kasus saja Suami istri, suaminya kena sesuatu dari pelakor Ya, entah digayar, entah digunaguna, entah dipelet Sehingga suaminya ini meninggalkan istrinya Nah, istrinya ini bagaimana caranya biar sukmah suami ini kembali lagi ke rumah Nanti saya jelaskan ya penyebabnya apa Kemudian ciri-cirinya bagaimana solusi secara langsung bagaimana agaman spiritual yang sesuai Apa saja saya akan share di video kali ini Mungkin akan sedikit panjang, tidak masalah Jadi akan saya share semuanya Oke, jadi gini teman-teman semuanya Sebelum jenengan mirsani ataupun menyimak video saya ini Kalau butuh konsultasi secara langsung Monggo langsung ditelepon di nomor Tentera Mawon Yang sudah tersedia di sini ditelepon saja Insya Allah saya langsung akan bantu melalui nomor asisten saya Ataupun dari saya pribadi begitu Oke, kita lanjut Masalah sukmah seseorang sudah kena pengaruh dari luar Artinya adalah kena pengaruh secara lahiria atau batinia Berarti ini sukmah dia kena pikat melalui metode pelet, guna-guna, gendam dan lain sebagainya Seseorang akan lupa segalanya Bahkan lupa rumah, lupa pasangannya, lupa anaknya, lupa keluarga Yang ada di dalam pikirannya adalah seneng, tresno Karena dipaksa tadi Sukma dia sudah merasa diikat dan dipenjara Nah, orang yang ditinggalkan tadi si istri Akan ya terasa kan, dia menjadi korban di situ Rasa sakit yang luar biasa Kemudian rasa pengkhianatan di situ Semuanya campur aduk Kemudian banyak yang langsung WA ke saya Nah, ini sebab-sebabnya di situ Kenapa sih kok bisa terjadi? Ya pertama, karena manusia itu tidak ada yang sempurna Pasti ada yang buruk, ada yang jahat Ada yang punya sikap yang lempeng Ada yang pokoknya menghalalkan segala cara Agar dia dapat yang diinginkan Ini penyebabnya yang paling utama ya itu Kemudian penyebab kedua Kenapa ya orang itu bisa dipikat ya? Karena tadi energi perlindungannya kurang Baik di dalam dirinya sendiri Ataupun di dalam rumah Makanya gampang kena pikat orang lain Kemudian Penyebab selanjutnya adalah Mungkin secara lahiri ya Jadi dengan sudah paham sendiri Entah mengenai karakter penampilan Yang membuat orang itu menjadi bosen dan lain sebagainya Tidak saya jelaskan di sini Kemudian ciri-cirinya apa sih? Orang yang memang kena pikat ya Sebangsa kena guna-guna Pelet ya Ataupun gendam Tidak usah panjang lebar Pokoknya ada perubahan yang tidak wajar Dan seketika Orang yang asalnya rajin mengaji Ibadahnya serget Tiba-tiba berubah Sering keluar malam Dia berubah menjadi kasar Tidak menjadi penyayang laki dan lain sebagainya Ini sudah jadi ciri-ciri mutlak Ya ada yang tidak wajar Perubahan sikap tadi Oke Kemudian solusi Kita mengatakan solusi Solusi yang saya terapkan Saya sudah share berkali-kali di video tiktok Dan juga mungkin youtube saya di sini Dan channel saya yang satunya Tapi saya ulang lagi tidak apa-apa Solusi pertama memang Kita harus dibersihkan Di budaya Jawa ada yang namanya ruatan untuk pembersihan Itu ditujukan untuk Anda yang ingin mulai dari nul Dibersihkan dulu Kemudian dipagari energi di dalam diri kita dulu Kemudian ditingkatkan Dicerahkan Energinya dikuatkan Nah ini menjadi modal dasar Baru Solusi yang selanjutnya adalah Kita memikat Sukmadia Untuk kembali Ada yang namanya Agaman Yaitu Mustika puter gilik Untuk memikat Sukmadia Dibolak-balikan ya Rasa cintanya akan bisa cinta lagi Begitu Ada yang namanya smart messem Ada jalan goyang Mustika mani gajah Ini agaman-agaman yang biasanya dipakai untuk memikat Nah Salahnya Salahnya orang-orang di luar sana Dalam menggunakan mustika itu Suami atau pasangannya balik Tapi tidak dikunci Ya balik Kemudian ya kambuh lagi Begitu loh Itu yang salah mereka Kalau di tempat saya Klien saya Kalau saya bantu Ketika ada peluang untuk balik Dia balik Maka seketika langsung harus dikunci Sukmadia Agar si pasangan ini Sukmadia bisa Menjadi awet Ya Menjadi aman Dan tidak tergoda pelakor dari luar lagi Gitu Ini adalah tata cara yang harus diketahui Baik Kalau sekarang jendangan sudah faham Ya silahkan Ya ikuti Solusi-solusi yang saya berikan tadi Kalau butuh konsultasi secara langsung Di bawah saya ada nomor WA Langsung di telpon saja Nanti saya bimbing jendangan Insya Allah Ya Saya bantu secara maksimal Ya Kalau untuk jaminan 100% Adalah milik Allah SWT Saya hanya manusia biasa Hanya bisa membantu Anda maksimal Begitu Oke semoga yang saya share di video kali ini Bermanfaat untuk Saudaraku semuanya Dan khususnya untuk Anda yang punya masalah yang serupa Sekian sehari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahai Terima kasih telah menonton!